Pakil Gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno belusukan ke Pulau Bidadari dan Untung Jawa di Kepulauan Seribu. Dalam belusukannya, Rano mendengar keluhan warga soal sulitnya lapangan pekerjaan hingga minimnya sarana transportasi. Kehadiran Cawagup DKI Jakarta nomor urut 3 Rano Karno di Pulau Untung Jawa disambut antusias warga. Sejumlah warga langsung menghampiri pemeran sinetron sidul itu untuk berfoto bersama. Dalam belusukannya di Pulau Untung Jawa, Rano mendengarkan keluhan warga terkait sulitnya lapangan pekerjaan serta minimnya sarana transportasi. Problematik Bidadari kemarin memang setelah pandemi, kunjungan menurun. Nah sehingga kita punya tugas untuk meningkatkan kunjungan. Nah sementara kalau di Untung Jawa ini, kalau pariwisata sudah berjalan, cuman memang masyarakatnya membutuhkan pendekatan-pendekatan khusus. Misalnya tadi lapangan pekerjaan, mereka ingin ada keadilan, anak-anak di Untung Jawa bisa bekerja di sini supaya nggak jauh-jauh. Rano juga berjanji akan membuat transportasi laut antar pulau yang dibutuhkan di wilayah tersebut. Tim Liputan Ainius melaporkan. Jelang debat kedua Pilkada Jakarta, hasil survei ketiga pasangan Cagup-Cawagup, Jakarta masih terus mengalami perubahan. Data menunjukkan pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono bersaing ketat dengan pasangan nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno. Jelang debat kedua Pilkada Jakarta, elektabilitas tiga pasangan Cagup-Cawagup, Jakarta masih dinamis. Sejumlah lembaga survei pun melilis data hasil survei terkini. Survei digelar sejak pasca debat Perdana Pilkada Jakarta lalu. Pol Tracking Indonesia merilis survei ketiga paslon Pilkada Jakarta dengan periode 10 Oktober hingga 16 Oktober 2024. Hasilnya elektabilitas pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono unggul di angka 51,6 persen. Sementara pasangan nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno menyusul dengan 36,4 persen dan paslon Dharma Pongrekun Kunwardana di posisi terakhir dengan 3,9 persen. Hasil ini berbeda dengan survei yang dirilis oleh lembaga survei Indonesia. Dalam survei yang digelar sejak 10 hingga 17 Oktober 2024, data dari lembaga survei menunjukkan bahwa pasangan Pramono Anung Rano Karno memimpin dengan 41,6 persen. Kemudian diikuti oleh Ridwan Kamil Suswono dengan 37,4 persen. Diikuti dengan Dharma Pongrekun Kunwardana dengan 6,6 persen. Menariknya, hasil survei dari kedua lembaga ini menunjukkan bahwa sejumlah warga Jakarta masih belum menentukan pilihan. Sehingga hasil survei masih terbuka untuk berubah setelah debat kedua nanti. Tim Liputan AY News melaporkan.